Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2024 turun menjadi Rp6.492,2 triliun yang dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor pada surat berharga negara ke instrumen investasi lain. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2024 sebesar 398,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan Rp6.492,2 triliun. Angkanya turun dibandingkan dengan ULN periode Maret 2024 sebesar 404,8 miliar dolar Amerika. Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen setelah tumbuh sebesar 0,2 persen pada Maret 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. Dalam keterangan BI, penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor non-residen pada surat berharga negara domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. Tim Liputan, Adik Sjana. Tim Liputan, Adik Sjana.